Menurut kata batin saya, tahun 2023 ini akan menjadi momentum yang paling kuat bagi manusia untuk mencapai titik yang dinamakan kebangkitan spiritual. Dan ini akan berpengaruh dalam cara berpikir dan bertindak sehingga bisa dikatakan manusia atau sebagian dari Anda akan menggunakan kecerdasan spiritual. Nah, menurut jurnal yang saya baca, kecerdasan spiritual adalah salah satu dimensi dalam kesehatan manusia yang dirumuskan selain kesehatan fisik dan mental. Nah, kecerdasan spiritual bisa digambarkan sebagai bentuk upaya manusia dalam menemukan harapan, arti, dan ketenangan dalam hidupnya. Menurut WHO sendiri ya, terdapat tiga komponen penting yang merupakan definisi sehat berdasarkan konsep hidup sehat yaitu sehat jasmani, sehat emosional, dan memiliki kesejahteraan sosial. Namun beberapa tahun terakhir nih ya, sebagian ahli telah menambahkan kecerdasan spiritual sebagai salah satu faktor penyeimbang ketiga konsep dasar tersebut. Tipe kecerdasan ini sebenarnya dapat dilihat berdasarkan aktivitas otak manusia saat melakukan hal yang bermanfaat bagi kesehatan jiwanya. Misalnya, bermeditasi atau beribadah. Spiritualitas berhubungan erat dengan kesehatan, karena pada dasarnya tubuh, pikiran, jiwa itu saling berhubungan. Kesehatan pada satu aspek akan berdampak pada aspek kesehatan lainnya. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa pikiran positif dan kekuatan yang ditemukan manusia dari agama turut berkontribusi terhadap kesembuhan dan kesehatan manusia. Meski kecerdasan spiritual dianggap sebagai komponen penting dalam kehidupan, tetapi hal ini sulit dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara ilmiah. Karakteristik kecerdasan spiritual umumnya itu ya, seorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Ini memiliki kesadaran diri, mengetahui apa yang menjadi nilai dalam hidupnya, apa yang dia percayai, dan apa yang memotivasinya. Lantas, mampu mengatasi masalah sesuai dengan prinsip dan keyakinan yang dipegangnya. Kemudian menghargai keberagaman dan menolak untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Lantas, merasa butuh memahami akar persoalan dan memiliki kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan dasar. Kemudian, dia ini mampu menyadari hubungan antara objek dan berbagai fenomena yang sedang terjadi. Kemudian, dia juga mampu memiliki dan berpegang teguh pada keyakinan sendiri yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang lain. Juga memiliki respon dan manajemen stres yang lebih baik. Sementara, dari sudut pandang spiritualitas, kecerdasan spiritual itu didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan spiritualisme untuk mencapai tujuan dan memecahkan suatu masalah. Dan menurut dari kacamata ini, kecerdasan spiritual itu terdiri dari empat kemampuan. Yang pertama, memiliki kesadaran diri yang baik. Lantas, mampu mengambil manfaat dan makna dari pengalaman sehari-hari. Mampu memanfaatkan sumber daya spiritual untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, berbudi luhur. Nah, semoga di tahun ini ya, sisi spiritual Anda akan bangkit dan membawa Anda menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya. Dan saya doakan bagi Anda yang memiliki kodam penamping ya, baik yang sudah aktif atau baru melakukan pemasangan kodam, ya saya berdoa ya, dengan adanya atau dengan hadirnya kodam ini akan menjadikan panjenengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bahagia. Semoga di tahun ini, Gusti Allah semakin memudahkan hajat-hajat kita dan tahun ini menjadikan tahun yang semakin merujukkan dibuat kita semua. Amin. 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 Amin.